Intro Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam rapat paripurna istimewa Selasa 29 Juni 2021 Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menilai opini WTP yang ketujuh kalinya tersebut menandakan tata kelola pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah daerah sudah sangat baik Hal itu merupakan capaian positif dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan daerah Laporan hasil pemeriksaan BPKRI yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan audit penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan menjadi gambaran peningkatan kinerja pemerintah Politikus PDIP ini menambahkan keberhasilan pemerintah meraih WTP tujuh tahun berturut-turut berkat kerjasama dan dukungan dari DPRD Kalteng selaku mitra dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah Di satu sisi, Wiyatno mengingatkan pemerintah melalui para pengelola dan pengawas keuangan dapat meningkatkan kinerjanya Hal ini sebagai tindak lanjut menyelesaikan sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh BPKRI Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalteng V ini juga meminta Semua jajaran terkait dapat segera memperbaiki seluruh temuan serta kewajiban yang diberikan oleh BPKRI sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditentukan Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan